Info penting dari pusat mulai tanggal 3, 4, 5 Januari 2024 KPM akan difoto rumahnya diberi 10 pertanyaan oleh petugas Berikut bocoran 10 pertanyaan dari petugas dinas sosial setempat Agar PKH cair lagi di tahun 2024 Nah seperti apa berita dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama Tentunya setelah intro berikut ini Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog Channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi yang sangat penting Yaitu mulai tanggal 3, 4, 5 Januari 2024 KPM akan difoto rumahnya Diberi 10 pertanyaan oleh petugas Berikut bocoran 10 pertanyaan dari petugas dinas sosial setempat Agar PKH cair lagi di tahun 2024 mendatang Nah seperti apa beritanya mari kita simak bersama-sama Nah isinya seperti apa Sawa sosial simak informasinya yang keakhir Jangan di skip tentunya agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya Bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel ini Mohon dukungannya untuk subscribe Like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog Yang sudah subscribe Saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga Rezeki kalian lancar jaya Amin Amin ya Terbaru dari kami Semoga diantara teman-teman semuanya ada yang beruntung Amin 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 Baik sahabat sosial dimanapun anda berada Langsung saja kita ke informasinya Jadi ada informasi dari pusat ya teman-teman semuanya Yaitu mulai tanggal 3, 4, 5 Januari 2024 KPM akan difoto rumahnya dan diberi 10 pertanyaan oleh petugas Berikut bocoran 10 pertanyaan dari petugas dinasosial setempat Agar PKH bisa cair lagi di tahun 2024 Bocorannya agar nanti ketika kalian ditanyain petugas sudah tahu jawabannya seperti apa Dan agar bantuan PKHnya bisa cair lagi di tahap 1 tahun 2024 ini sahabat sosial Nah seperti apa isi dari pertanyaannya sahabat sosial Sebelum kita menginformasikan 10 pertanyaannya Memberikan pertanyaan apakah bantuan atensi anak yatim sudah cair Untuk kalian yang mendapatkannya Kalian bisa tinggalkan di kolom komentar ya sahabat sosial Karena atensi anak yatim ini diprediksi akan menjadi bantuan reguler Seperti bantuan PKH dan BPNT Kita tinggal menunggu persetujuan dari anggaran dari Kementerian Keuangan Di tahun 2024 Apakah disetujui untuk atensi anak yatim menjadi bantuan reguler Dan juga untuk bantuan permakanan Semoga juga akan disetujui agar di tahun 2024 Bagi lansia tunggal kemudian untuk disabilitas tunggal Tetap mendapatkan perhatian dalam bentuk bantuan permakanan setiap harinya Tidak perlu berlama-lama Kita langsung saja untuk ke 10 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh petugas pendamping PKH Ya sahabat sosial Baik kita akan berikan pertanyaan yang pertama Ini kami dapatkan tentunya dari pusat sahabat sosial ya Hidupan wawancara interview guide keluarga penerima manfaat atau PKH Pertanyaan pertama Sudah berapa lama Anda menjadi KPM PKH? Nanti jawabannya sudah berapa lama? Kalian sudah mencapai 1 tahun? Atau baru 2 bulan? Atau baru tahun ini? Silahkan kalian jawab sesuai dengan berapa lama kalian sudah mendapatkannya Kemudian yang poin kedua pertanyaan adalah Bagaimana pendapat Anda terhadap program PKH? Nah kalian bisa jawab Adanya program PKH bisa membantu perekonomian atau siapa? Tergantung jawaban dari para KPM masing-masing Kemudian yang ketiga pertanyaannya adalah Bagaimana Anda memahami pesan yang disampaikan oleh pendamping PKH? Apa tindakan atau sikap yang Anda lakukan Jika Anda tidak mengetahui pesan yang disampaikan oleh pendamping PKH? Bagaimana KPM PKH ini? Memahami yang disampaikan pendamping Misalkan dalam pertemuan kelompok misalkan ya Terus tindakan apa yang dilakukan Apabila tidak memahami pesan dari pendamping sosial Apakah kalian diam saja? Apakah kalian bertanya? Itu tergantung dari KPM tersebut ya Nanti akan menjadi evaluasi tentunya oleh para pendamping dan petugas dinas sosial Kemudian poin yang keempat pertanyaannya adalah Bagaimana hambatan Anda dan anggota dalam memahami pesan yang disampaikan oleh pendamping PKH? Jadi hambatannya apa dalam memahami untuk yang disampaikan oleh pendamping? Hambatannya apa? Tidak ada pertemuan ataupun susah dihubungi untuk pendamping? Kalian boleh menjawabnya nanti ya sahabat sosial ketika ada pertanyaan dari petugas Kemudian yang kelima pertanyaannya adalah Apa yang Anda lakukan setelah pendamping PKH menyampaikan arahan berupa informasi komunikasi? Nah apa nih tanggapannya sahabat sosial? Apakah kalian mengabaikannya atau kalian menerapkannya? Itu tergantung dari KPM itu sendiri dan itu bisa dijawab ketika ditanya oleh petugas Kemudian poin yang keenam pertanyaannya adalah Media komunikasi apa yang mudah dipahami oleh KPM? Dan mengapa lebih memahami media komunikasi tersebut? Misalkan dalam bentuk media grup WhatsApp atau ada pertemuan forum atau apa Nanti kalian bisa jelaskan kepada petugas yang menanyakan pertanyaan tersebut Kemudian poin yang ketujuh Bagaimana tanggapan Anda mengenai pesan yang disampaikan pendamping PKH? Tanggapannya seperti apa? Kemudian yang kedelapan Apa yang Anda sukai dari PKH dan P2K2 atau pertemuan kelompok? Ya jadi kalian tinggal jawab apa yang disukai dari PKH Apa bisa menemukan kebetulan Ataupun dengan adanya program ini menjadi lebih secatera atau bagaimana? Tergantung dari KPM itu sendiri Kemudian yang pertanyaan kesembilan Mengapa KPM mempercayai pendamping PKH sebagai komunikator yang baik? Nah jawabannya seperti apa? Kemudian yang kesepuluh Bagaimana pendamping PKH dalam menyampaikan rasa empati kepada KPM? Nah nanti disitu akan ditanyakan Pendamping PKH masing-masing apakah mempunyai empati terhadap KPM-nya Ataupun KPM dampingannya Atau cuek orangnya Ataupun misalkan pendampingnya yang sangat royal dalam memberikan informasi Ya kalian jawab saja nanti ketika dijawab Kasi pertanyaan oleh petugas yang menanyakan hal tersebut Kemudian poin yang ke-11 Ini yang penting Berapakah pendapatan per bulan? Nah ini nanti akan ditanyakan pendapatan per bulan per Januari tahun Kemudian aset apa yang Anda miliki? Nanti di poinnya ke-12 adalah aset apa yang dimiliki Apakah kalian mempunyai mobil? Kemudian mempunyai motor lebih dari 2 atau 3 dan 5 dan sebagainya Nanti kemudian akan direkap pertanyaan tersebut jawabannya Kemudian rumahnya difoto Apakah sesuai dengan jawaban dari para KPM? Nantinya tentunya akan dievaluasi oleh petugas Dan akan segera dikirim ke Kementerian Sosial Republik Indonesia Dan menjadi acuan Apakah KPM PKH akan mendapatkan bantuan di tahun 2024 ini? Itulah informasinya teman-teman Semoga bermanfaat Semoga ketika ada pertanyaan kalian sudah bisa menjawabnya ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih